selamat menikmati yang akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Saudaraku mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan pagi ini Tuhan alas sumber damai sejahtera dan pertolongan kami pagi ini kembali kami datang kepadamu dalam kerandaan hati dan ucapan syukur terima kasih buat perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tidur sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat hari ini akan ada banyak tantangan dalam hidup kami tetapi kami percaya bisa melewati hari ini dengan baik karena engkau menyertai kami Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu sampaikanlah apa yang menjadikan dakmu untuk kami lakukan berikanlah kami telinga rohani yang bisa mendengar suaramu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Kristus Andai kata saudara diperhadapkan dengan sebuah tugas atau situasi yang mustahil di dalam hidup saudara apakah yang akan saudara lakukan apakah saudara akan mencoba melakukannya ataukah saudara akan menyerah sebelum mencobanya kadangkala di dalam hidup kita kita bisa terbentur dengan situasi-situasi yang mustahil untuk diselesaikan oleh karena itu dalam renungan firman Tuhan pagi ini kita akan belajar dari Daniel mengenai tindakan-tindakan yang dilakukannya saat diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mustahil yaitu menebak mimpi raja dan mengartikannya kisah ini tercatat dalam kitab Daniel pasal 2 jadi waktu itu Daniel adalah seorang yang sangat muda yang dibawa ke istana Raja Babel sebagai tawanan karena bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel Babel sendiri adalah kerajaan yang paling berkuasa di zaman itu namun Raja dan rakyat Babel memuja berhala dan mempercayai segala hal yang berkaitan dengan ilmu sihir dan tenung Raja Babel memiliki penasihat-penasihat yang disebut dengan para kasdim yang terdiri dari tukang-tukang sihir dan petenung suatu ketika Raja Babel memiliki mimpi yang menggelisahkan hatinya sehingga ia meminta para kasdim untuk mengartikan mimpi itu tetapi agar ia tidak dibohongi oleh para kasdim itu mengenai arti mimpinya Raja menolak untuk memberitahukan rincian mimpinya itu para kasdim harus menebak mimpi itu sekaligus mengartikannya hal ini adalah sebuah tugas yang mustahil sehingga para kasdim berkata demikian dalam Daniel 2 ad 10-11 para kasdim itu menjawab Raja tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku Raja dan tidak pernah seorang Raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim apa yang diminta tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku Raja selain dari Dewa-Dewa yang tidak berdiam diantara manusia jawaban para kasdim itu membuat Raja marah dan mengeluarkan perintah demikian Daniel 2 ad 12-13 maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh menebak mimpi Raja merupakan hal yang mustahil dilakukan tidak ada seorang pun yang bisa menebak dengan tepat mimpi seseorang apabila hal itu tidak diceritakan menghadapi situasi yang mustahil itu Daniel mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut tindakan yang pertama yaitu meminta dukungan doa dari teman Daniel 2 ad 16-18 maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya Mishael dan Asyariah teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel Daniel tidak terburu-buru mengambil tindakan apapun melainkan ia pergi menghadap Raja untuk meminta perpanjangan waktu setelah itu ia meminta ketiga temannya untuk mendukungnya dalam doa mengenai situasi yang mustahil tersebut dalam hidup ini kita memerlukan teman-teman rohani yang akan berdoa bagi kita di saat kita membutuhkan dukungan doa kesatuan dalam doa memiliki kuasa yang luar biasa tindakan yang kedua yaitu berdoa dan berharap pertolongan ilahi Yeremia 33 ayat 3 berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui situasi mustahil yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya hanya dapat diselesaikan oleh Allah karena hanya Allah yang mengetahui mimpi Raja dan juga artinya oleh karena itu Daniel mengambil tindakan untuk berdoa dan berharap akan pertolongan Allah situasi tersebut begitu menegangkan sehingga Daniel berdoa semalaman dan terjadilah demikian Daniel 2 ayat 19 maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam lalu Daniel memuji ala semesta langit dengan demikian Daniel bisa memberitahukan mimpi dan arti mimpi itu kepada Raja sehingga Raja menjadikan Daniel sebagai orang kedua di bawah pemerintahannya Saudara yang terkasih di dalam Kristus menghadapi situasi yang mustahil di dalam hidup kita hanya dapat berharap akan pertolongan Allah saja oleh karena itu kita harus mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang akan mendukung kita dalam doa dan kita sendiri berdoa dengan tekun serta memiliki iman kepada Allah nah saudaraku demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini semoga melalui renungan ini roh kudus memberkati dan menguatkan kita semua mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami mengucap syukur buat berkat firmanmu yang baru saja kami terima kiranya setiap firmanmu menerangi jalan-jalan yang akan kami lalui sehingga kami mengetahui jalan mana yang harus kami tempuh kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang menghadapi situasi yang mustahil di dalam hidup mereka kiranya engkau menjadi penolong yang memberikan jalan keluar atas situasi yang terjadi kiranya engkau mengadakan mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib sehingga namamu saja yang dimuliakan ya Bapak kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu kami memohon berkat dan penyertaanmu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan tuntunlah kami dengan hikmatmu sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam hidup kami terima kasih ya Bapak kami juga memendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi kami memohon tanganmu selalu menopang dan memberkati bangsa kami terutama di saat-saat menjelang pemilu berikanlah keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton!